Intro Selamat pagi Ki Selamat pagi juga Di Loh, kok mengapa wajahmu terlihat sedih? Opaku sakit dan harus dirawat di rumah sakit Di Aku ikut prihatin dengan kondisi opamu Ki Terima kasih ya Di Pasti kamu sangat khawatir akan kondisi opamu Ki Iya Di, kamu benar Yuk, kita berdoa memohon agar Tuhan Yesus memberikan kekuatannya dan kesumbuhan untuk opamu Baiklah Di Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami memenyerahkan opak Ki yang sedang sakit dan harus dirawat di rumah sakit Kiranya engkau berkenan memberi kesembuhan melalui dokter yang menanganinya Suster yang merawat Obat yang dikonsumsi juga Dukungan dari kami Anak cucu dan keluarga semua Dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa memohon amin Terima kasih ya Di Aku jadi lebih tenang setelah berdoa Aku percaya dan berharap Tuhan memberikan kesembuhan bagi opa Adik-adik, mari kita membaca 1 Petrus 5 ayat 7 Serahkanlah juga segala kekhawatiranmu kepadanya Sebab ia yang memelihara kamu Ada banyak hal yang mungkin membuat kita khawatir Melalui teks Alkitab hari ini, kita diajak untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan Yesus Kita bisa menyampaikan segala kekhawatiran kita kepadanya di dalam doa Karena hanya Tuhan Yesus yang dapat memberikan kekuatan kepada kita Adik-adik, apapun kekhawatiranmu, janganlah lupa untuk selalu berdoa Sebagai keluarga, kita juga harus senantiasa mendoakan setiap anggota keluarga kita Mari berdoa Bapak di surga, terima kasih Karena engkau selalu mendengarkan kekhawatiranku di dalam doa-doaku Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa Amin Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih